Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning student pagi anak-anak kelas 6 ya hari ini hari pertama kita belajar ya baiklah untuk pelajaran Bahasa Inggris kelas 6 masih dengan Pak guru ya Pak Misbah Oke untuk hari ini kita belajar dari LKS kalian dari unit yang pertama unit one ya mari kita bahas LKS kalian Oke baik ini LKS kalian ya Bahasa Inggris kelas 6 Oke untuk topik yang pertama unit one unit one the topic is direction and location di direction direction itu arah nah kemudian location lokasi tempat jadi kita belajar bagaimana menunjukkan arah dan menunjukkan lokasi Oke there are some pictures on the first page Oke the first picture is what is it go straight okay go straight means berjalan lurus ya tetap lurus jadi misalkan kalian memberi arah memberi contoh arah ke orang lain Oh go straight go straight to the market jadi lewati terus market pasar itu jadi lurus saat melewati market pasar and then the next is turn left turn left means belok kiri and then turn right belok kanan Oke next is go past go past itu melewati jalan melewati jalan melewati jadi misalkan melewati gedung A gedung A ini ya go past building A jadi jalan melewati bangunan bangunan A okay and then next ada cross cross itu menyebrang ini kan dibatalkan ini ada jalan ini arah ke atas berarti maksudnya adalah menyebrang jalan jadi misalkan cross the road seberangi jalannya cross the road and then the next is opposite opposite itu artinya adalah berseberangnya berseberangan atau diseberangnya jadi B is opposite A B ada diseberangnya A jadi diseberangnya karena mengapa diseberangnya karena kan ada jalan kita harus menyebrang dulu inilah mengapa kita pakai opposite bukan in front of ya bukan di depan ya jadi beda kalau informkan langsung berhadapan tanpa ada penghalang anggap seperti itu ya kalau ada jalan lebih tepatnya kita menggunakan opposite jadi berseberangan menyebrang next is at the corner of kalau kalian perhatikan bangunan A ini letaknya di di pojok di pojok jalan di corner pojok at the corner of at the corner of ini perempatan perempatan itu biasa disebut crossroad jadi crossroad persimpangan jalan untuk perempatan jadi at the corner of the crossroad A is at the corner of the crossroad jadi bangunan A ada di pojoknya perempatan jadi at the corner of and the next A next to next to itu B is next to A atau A is next to B berarti mereka adalah disamping next to disamping atau bisa disamping atau bisa setelahnya next to the B next to A is B jadi disebelahnya A adalah B atau setelah A adalah B kita bisa pakai next to atau bisa pakai beside juga boleh ya disamping oke and then between B is between A and C kalau kalian perhatikan seperti ini berarti between itu artinya adalah di antara jadi B ada di antara A dan C B is between A and C jadi between artinya di antara oke untuk berikutnya ada turn back turn back putar balik jadi bukan belok ke belakang tapi lebih tepatnya kalau dalam bahasa yang lebih tepat adalah putar-putar balik ya jadi ini adalah rambu-rambu putar balik turn back putar balik oke ini ada crossroad ya crossroad means perempatan oke and then T junction ya T junction is pertigaan jadi pertigaan seperti huruf T berarti oke that's all for the vocabulary now pay attention to the table perhatikan tabelnya sekarang oke how to ask direction and how to give direction jadi bagaimana cara kita menanyakan arah dan bagaimana kita menjawabnya oke for example excuse me could you tell me how to get to the nearest post office permisi bisakah kamu memberitahuku bagaimana jalannya atau bagaimana jalan ke nearest nearest itu terdekat post office kantor post kantor poster terdekat ya nah kemudian orang yang kita tanya menjawab go straight tadi kan ada kita arah go straight go straight itu lurus ya berjalan lurus until you see the hospital sampai atau hingga kamu melihat rumah sakit then kemudian belok kiri berarti dari posisi tempat bertanya itu kalau mau ke post office kantor post itu kamu harus jalan lurus setelah ada rumah sakit kamu belok kiri seperti itu go straight lurus sampai melihat rumah sakit kemudian belok kiri oke kemudian cara kedua untuk menanyakan arah ya tadi kan could you tell me itu kalau could you tell me itu bahasa yang lebih sopan kalau sama teman sendiri ya kalau could you tell me bahasa yang lebih sopan dengan orang yang tidak kita kenal di jalan kalau berikutnya excuse me can you show me the way to the station nah kita juga pakai can you cuma kalau can you ini ungkapannya tingkat kesopanannya dibawahnya could you bisa untuk kita sama teman sendiri yang kita sudah kenal kita pakai can you bisakah kamu menunjukkanku ya show me menunjukkanku jalan ke stasiun kemudian menjawab yang ditanya menjawab turn left when you see a roundabout turn left turn left itu belok kiri when you see a roundabout apa itu roundabout roundabout itu bundaran jadi kalau kalian bukan perempatan ya kalau perempatan kan tengahnya tidak ada apa-apanya kalau ini seperti perempatan tapi di tengahnya ada ada lingkarannya ada taman lingkarannya biasanya mungkin kalian tahu bundaran waru seperti itu kan harus orang kalau mau jalan harus memutar kan memutari lingkaran itu memutari bundarannya jadi roundabout itu bisa diibaratkan bundaran next pertanyaan berikutnya is this the right way for apakah ini jalan yang tepat misalkan ini titik-titiknya diisi tempat lokasi yang mau dituju misalkan is this the right way for hospital for bus station for railway station seperti itu jadi titik-titiknya tinggal diisi dengan nama tempat yang mau ditanyakan jalannya oke ini ada jawabannya take the third road on the right take the third road ambillah jalur ke tiga on the right di sebelah kanan and you will see the office on the right dan kamu akan melihat kantornya di sebelah kanan berarti ini tadi is this the right way for the office jadi menanyakan kantor ya and the next do you know where is chemist and KFC ya do you know where is chemist and KFC oh sorry do you know where is the shop apakah kamu tahu di mana tokonya the shop is between the chemist and KFC jadi tokonya ada di antara okay what is it chemist apothek ya boleh apothek jadi tokonya ada di antara apothek dan KFC and the next can you please tell me how I can get to Oxford Street bisakah kamu beritahu ku bagaimana saya bisa ke jalan Oxford cross the junction cross the junction jadi seberangi perempatannya jadi maksudnya kalau ada perempatan kamu jalan lurus saja itu cross the junction and keep going dan tetaplah berjalan sekitar satu mil ya mil itu termasuk satuan panjang satuan jarak ya yang biasa digunakan orang luar negeri apalagi Inggris jadi jalan sekali pakai kilometer kalau kita kan setiap kilometer kalau orang di Inggris biasanya pakai mil lebih familiarnya lebih umumnya and then the next how far is it to red building jadi seberapa jauh dari sini sampai ke red building ini juga menanyakan tidak menanyakan jarak tapi menanyakan arahnya jalannya jalurnya bagaimana menjawabnya at the corner of the road di pojok jalan you will see red building kamu akan melihat bangunan yang berwarna merah and the next what's the best way to get to your house apakah jalur yang paling cepat yang paling terbaik untuk sampai ke rumahmu turn right at the end of the road turn right belok kanan at the end of the road di ujung jalan and my house is number 67 dan rumahku number 67 barusan ini adalah how to ask direction and how to give direction jadi bagaimana cara kalian menanyakan arah dan memberikan jawabannya next exercise there is conversation between Jack and Anna okay they are talking about direction jadi mereka sedang bercakap-cakap tentang direction menanyakan direction okay baik saya bahas ya okay Jack and Anna excuse me could you tell me where the national bank is permisi could you tell me bisakah kamu memberitahuku dimana bank nasional national bank dimana bank nasional Anna menjawab the national bank bank nasional oh i'm afraid that you are quite far from that oh saya khawatir kamu itu quite far sangat jauh dari that that itu maksudnya banknya kamu kelihatannya terlalu jauh dari bank itu kemudian Jack menjawab what i'm lost apa saya tersesat jadi lost bisa diartikan tersesat ya bukan hilang ya i'm lost saya tersesat i thought i was near saya pikir saya sudah dekat oh no tidak national bank is in saigon road on Nguyen street ya jadi national bank itu ada di saigon road tepatnya di Nguyen street could you please tell me how to get there ya ini adalah ungkapan menanyakan arah ya could you please tell me bisakah kamu beritahu bagaimana jalan ke sana hmm let me see bentar ya go straight on his road ya kamu lurus saja di jalan ini turn right at the traffic light belok kanan pada traffic light traffic light adalah lampu lalu lintas yang yang kita sering menyebutnya lampu merah nah padahal lampunya nggak merah aja ada kuning ada hijau tapi kita seringnya menyebutnya lampu merah ya yang betul adalah lampu lalu lintas traffic light oke is that all apakah itu saja hmm hold on oke sebentar let me think biar saya pikir dulu ah after that setelah itu go pass the big church tadi go pass lewati big church ya gereja besar and turn right dan belok kanan into saigon road dan belok kanan ke saigon road and ok and baiklah dan dan apalagi ya opposite saigon road di seberangnya saigon road adalah muyen street you will see the fina mall kamu akan melihat disana ada fina mall it's huge it's huge huge itu very big sangat besar national bank is next to it nah national bank ada di sebelahnya nah berarti national bank itu tepatnya ada di sebelah 6 fina fina mall dingu yen you surely won't be lost anymore kamu pasti tidak akan tersesat lagi got it oke baiklah saya sudah paham but is that the quickest way of getting there tapi apakah itu the quickest way quick quick itu cepat quickest tercepatnya jalan tercepat jalur tercepatnya apakah itu jalur tercepat untuk sampai ke sana yes it is oh ya tentu saja do you have map Jack tanya ke Anna apakah kamu punya peta dan Anna menjawab I'm sorry I don't have maaf saya tidak punya oke thanks ya terima kasih you are welcome oke itu tadi Jack and Anna they are asking Jack asking about direction how to get to national bank jadi Jack bertanya ke Anna bagaimana jalannya atau arah bisa sampai ke national bank oke now for the question nah nanti ini yang kalian kerjakan jadi exercise for kalian kerjakan ya number one with sorry with whom ini kurang huruf M ya jadi with whom with whom does Jack talk to jadi dengan siapa itu bukan with who tapi with whom with whom does Jack talk to dengan siapa Jack berbicara dengan siapa tadi dengan Anna jadi jawabannya adalah with Anna and then number two where is the national bank dimanakah national bank national banknya dimana kalau kalian lihat dipercakapannya ini ada national bank is in Saigon road on Nguyen street berarti ini jawabannya nomor dua national bank is in Saigon road on Nguyen street oke and then number three where is Nguyen street Nguyen streetnya dimana in Saigon in Saigon road bisa seperti itu boleh kalian jawab in Saigon road oke and then where is Fina Mall tadi Fina Mall dimana Fina Mall itu letaknya di nah ini dari mana tadi dari sini kita bisa tahu nanti Fina Mall nya ada di eh jadi Nguyen street ya on Nguyen street tadi Fina Mall itu ada di Nguyen street oke and then does Anna have map apakah Anna punya map tadi they have map I'm sorry I don't have berarti Anna tidak punya ya berarti no Anna itu perempuan kata kantinya adalah she no she ya she apa ini is do isn't don't atau doesn't kita lihat dari pertanyaan depannya kalau ini does ya berarti disini pakai does juga no she does not tambahkan not no she does not atau disingkat no she doesn't oke baik nanti kalian kerjakan ya oke next berikutnya XSS5 ini juga kalian kerjakan ini insya Allah lebih mudah karena tinggal memasangkan saja oke ini tadi kalau kalian lihat di halaman pertama ini adalah di antara di antara di antara itu between nah berarti ini between nah kalau kalian kerjakan di LX kalian nanti kan bisa langsung di garis ini atau kalian tulis disini between nah ini berarti turn live belok belok kiri nah seperti itu oke next setelah kalian kerjakan yang ini nanti ini juga di kerjakan ini sama insya Allah lebih mudah juga tinggal menuliskan arahnya oke kalau ini adalah di sebelahnya atau setelahnya berarti next to it is next to the supermarket B dan ini between berarti it is between supermarket A and pharmacy C between ya di antara ini tadi gambar opposite berarti it is opposite the supermarket B kemudian yang nomor empat ini adalah at the corner tadi di depannya berarti jawabannya it is at the corner of kemudian yang terakhir ini adalah gambar go past berarti jawabannya adalah it is go past by bank A ya seperti itu oke baik tadi kalian mengerjakannya oh iya ini ya exercise 4 yang pertama yang kedua exercise 5 nah dan yang ketiga exercise 6 kalian kerjakan and then the last exercise 7 exercise 7 translate these sentences below jadi artikan kalimat berikut ini oke the hospital is opposite the railway station hospital itu artinya rumah sakit opposite seberang di seberangnya railway station stasiun berarti kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia rumah sakit berada di seberang stasiun kereta gitu ya rumah sakit berada di seberang stasiun kereta kemudian nomor 2 the shop is near the hospital the shop tokonya near dekat rumah sakit jadi tokonya berada di dekat rumah sakit nomor 3 the shop is between the school and restaurant tokonya ada di antara sekolah dan restoran oke baik itu contoh mengartikannya seperti itu nanti kalian apa lanjutkan sendiri sampai sini jadi ada 4 exercise yang harus kalian kerjakan ya untuk hari ini ya ada sekalian karena nanti pertemuan depan kita sudah membahas topik yang beda tadi bahasanya beda lagi biar nanti tidak terputus ya jadi sekalian kita bahas lokasi direction and location nya kita selesaikan sekalian soal latihannya nanti pertemuan depan kita sudah ganti topik lagi oke baik ada 4 latihan ya hari ini yang harus kalian lakukan oke nanti setelah kalian mengerjakan ini nanti pak guru berikan link google form untuk menyalain jawabannya di link google form tersebut sudah ada pilihan jawabannya jadi kalian nanti bisa setelah mengerjakan kemudian ketika menyalain di google form kok jawaban kalian tidak ada sama sekali berarti jawaban kalian mungkin keliru kalian pilih saja jawaban yang paling benar yang ada di google form nya ya ya seperti itu baik saya kira cukup untuk hari ini anak-anak silahkan nanti kalian simak lagi videonya kalau masih bingung kalian baca-baca lagi LKS kalian setelah itu baru mengerjakan setelah mengerjakan kalian saling jawaban kalian ke link google form yang sudah pak guru berikan juga sekalian tugas ini kalau masih kesulitan silahkan nanti mungkin paketannya tidak bisa untuk google form atau ada kendala sebagainya nanti silahkan kirim saja lewat WA apa tapi diutamakan lewat link biar nanti lebih mudah kalian bisa langsung lihat nilainya kalau kesulitan baru nanti kirim lewat WA oke baik terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pak guru untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan paham terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you